Intro Om Swastiastu Berjumpa lagi bersama kami telusur Bali Nah pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan informasi Terkait Beginilah kisah maksudnya agama islam di Bali Pertama kali menetap di gel-gel kelungkung Penasaran berikut adalah informasi Agama mayoritas di Bali adalah agama Hindu Meskipun demikian Penganut agama Hindu di Bali Hidup harmonis dan berdampingan dengan agama lainnya Khususnya agama islam Bahkan oleh umat Hindu di Bali Umat islam ini disebut dengannya muslam atau saudara muslim Di setiap ada kegiatan Bahkan mereka saling membahu-membahu Seperti halnya ada kegiatan umat muslim Ada keterlibatan pecalang di Bali Demikian juga ada tradisi ngejot Baik yang dilakukan umat Hindu maupun muslim Saat dari raya besar seperti galungan maupun idul fitri Lalu bagaimanakah sejarah kedatangan agama islam ke Bali Berikut adalah jawabannya Diketahui islam datang pertama kali dan menetap di daerah kelungkung Dimana setelah runtuhnya kerajaan majapahit di Jawa Kelungkung merupakan kerajaan Hindu yang terbesar di Bali Dikutip dari buku islam di Bali Sejarah masuknya agama islam ke Bali Yang disunting M. Sarlan disebutkan Sekitar tahun 1500 Datanglah Raja Dalam Ketut Yang merupakan saudara dari Raja Dalam Pasuruan Yang masih termasuk dinasti majapahit dari Jawa ke Bali Kedatangannya ke Bali pada waktu itu Karena majapahit sudah masuk islam Di Bali kemudian Raja Dalam Ketut Mendirikan kerajaan di Kelungkung Tak lama kemudian Datanglah Ratu Dewi Fatimah Dari kerajaan majapahit Yang telah menjadi seorang muslimah Ratu Dewi Fatimah Selain sebagai saudara sepupu Adalah kekasih Raja Dalam Ketut Sewaktu masih di Jawa Oleh keyakinan agamanya Dan cintanya kepada Raja Dalam Ketut Maka Ratu Dewi Fatimah Datang ke Kelungkung Dengan beberapa tujuan Pertama Fatimah berusaha mengajak Raja Dalam Ketut Memeluk agama islam Kedua Ia bersedia menjadi istri Raja Dalam Ketut Setelah Raja Dalam Ketut menjadi muslim Dan ketiga Bersama Raja Dalam Ketut Mendirikan kerajaan islam Usaha Ratu Dewi Fatimah itu gagal Karena Yang sedianya untuk mengkitan Raja Dalam Ketut Ternyata tidak mampu Memutuskan bulu kaki Raja Dalam Ketut Pada saat dicobakan Karena kegagalannya tersebut Fatimah kembali ke leluan Jemberano Yang merupakan tempat menerat pertama kali di Bali Saat dari Jawa Setelah Ratu Fatimah meninggal Para pengirnya kemudian kembali ke gel-gel Kelungkung Dan mendirikan pemukiman di sana Sejak itulah Di gel-gel terdapat pemeluk agama islam Raja Dalam Ketut yang bertemu dengan Ratu Dewi Fatimah itu Ialah Dalam Ketut Sri Krishna Kepakisan Babat Bali menyebutkan Dalam Ketut Sri Krishna Kepakisan Beristana di Samperangan daerah Giyanyar Ia memerintah di Bali Atas pengangkatan gajah mada dari empat bersaudara Yang tertua menjadi raja di Pasuruan Yang kedua di Belangbangan Yang ketiga seorang wanita yang bernama Sukanyo Atau Idewomuter Diangkat di Sumbawa Dan yang bungsu Yaitu raja sendiri Diangkat di Bali Kempat raja ini Diangkat sebagai raja bawahan Atau cakra darah Dengan gelar Pangeran Atau Prameswarabija Ada juga pendapat lain yang mengatakan Bahwa yang mula-mula datang ke Istana Gel-Gel Untuk menghadap Sri Batu Renggong Atau raja pada waktu itu Ialah Fatahillah Atau Raden Patah Seperti yang ditulis oleh Gora Sirikan Dalam buku Kidung Paman Changah Dikatakan pada tahun Chandru Sengkalo Sima Ilang Kartaningrat Yaitu tahun Saku 1400 Atau tahun Masehi 1478 Kerajaan Majapahit jatuh Karena diserang pasukan Girindrawardana dan Kediri Pada kesempatan itulah Raden Patah Putra Raja Brawijaya Raja Majapahit terakhir Yang lahir dari seorang padmi dari Palembang Oleh para wali dan alim ulama Dinobatkan menjadi Sultan Demak Raden Patah bersama para wali Selalu berusaha untuk mengembangkan agama Islam Termasuk perkembangan keluar Jawa Rupa-rupanya Sultan Demak atau Raden Patah inilah Yang datang ke Istana Gel-Gel di Bali Raja Bali pada masa itu Bernama Sri Dalam Batu Renggong Baginda memerintah di Bali Sejak tahun 1460 Sampai dengan tahun 1550 Masehi Baginda sangat sakti dan bijaksana Mengatur pemerintahannya Hal ini terbukti Dari jangka waktu pemerintahannya Yang demikian lama Selain seluruh Bali Wilayah kekuasaannya Meliputi Sasak Sumbawa Dan Belangbangan Hingga Pugar Pada waktu itu Baginda dianggap sebagai musuh yang disegani Baik oleh Kerajaan Mataram Maupun Pasuruan Dengan menggunakan politik pendekatan Raja-Raja pada saat pemerintahannya itu Datanglah serombongan orang Islam Ke Istana Gel-Gel Ternyatalah Waktu itu Baginda masih muda Datanglah Utusan dari Mekah Membawa gunting Dan pisau cukur Hendak mengislamkan Baginda Baginda amat marah Pisau cukur Lalu dicukurkan Pada telapak kaki Baginda Dan tumpulah Pisau cukur itu Tak ubahnya Seperti Gurinda Guntingnya Diguntingkan Pada jari tangan Baginda Namun Gunting itu terpisah Demikian Kutipan Kidong Paman Cangah Dalam temang tersebut Dikatakan bahwa Yang datang ke Istana Gel-Gel Adalah Utusan dari Mekah Tapi jelasnya Yang dimaksud Adalah orang-orang dari Demak Seperti Yang dikatakan oleh C.C. Burke Dalam disertasinya Propaganda Islam Oleh Kidung Paman Cangah Disebut Terjadi Sebelum Tahun-tahun muda Batu Rengkong Meskipun Tidak dari Mekah Tapi pasti Dari Demak Yang beragama Islam Yang tujuannya Untuk menyebarkan Agama Islam itu Dengan mempergunakan Pisau Terutama Pada tahun-tahun terakhir Sebelum tahun 1550 Masehi Oleh karena gagal Mengislamkan Raja Maka rombongan Kembali ke Demak Namun Beberapa orang Pengiringnya Tinggal di Gel-Gel Orang-orang yang tinggal Inilah Yang kemudian Menurunkan Orang-orang Islam Di Gel-Gel Seri Batu Rengkong Berkuasa di Bali Dari tahun 1460 Hingga 1550 Masehi Dalam kidung Dikatakan bahwa Pada waktu baginda Masih berusia muda Datanglah Rombongan dari Demak Hampir dapat dipastikan Bahwa pada waktu itu Baginda belum didikso Atau disucikan Menurut adat kebiasaan Agama Hindu Seorang boleh disucikan Setelah berumur 25 tahun Berdasarkan perbandingan Waktu tersebut Dapatlah dikatakan Bahwa kedatangan Rombongan dari Demak itu Terjadi pada tahun 1460 Iaitu Semasa dengan Pemerintahan Raden Fatah Di Demak Raden Fatah Menirikan Demak Pada tahun 1458 Dan ia Disebut sebagai Putra Brawijaya Sedangkan ibunya Adalah seorang putri Dari Campo Sementara itu Ada juga versi lain Maksudnya Islam ke Bali Dilansir dari halaman Historia.id Dikatakan Bahwa Masyarakat Muslim di Bali Muncul berkat hubungan Diplomatik Yang baik Antara Majapahit Sebagai negara penguasa Dengan Bali Sebagai negara fasal Atau negara yang dikuasai Ketika Ketika Hayam Murug Memerintah Dalam Ketut Ngelesir 1380 Hingga 1460 Putra Raja Pertama Samperangan Seri Aji Krishna Kepakisan Alias Dalam Seri Krishna Kepakisan Memerintah 1352 Mendapat Undangan Berkunjung Kekraton Majapahit Pada tahun 1380-an Dalam buku Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang Yang Ditulis Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau LIPI Duro Rudin Masad Menceritakan Bahwa Ketika Kembali Ke Gel-Gel Dalam Ngelesir Mendapatkan Pengawalan Dari Pemerintah Majapahit Ia Diberi 40 orang Pengiring Yang semuanya Beragama Islam Dalam Perjalanan Pulangnya itu Mayoritas Dari Mereka Berprofesi Sebagai Tentara Sementara Sisanya Bekerja Sebagai Juru Kapal Dan Juru Masak Setelah Sampai 40 orang Islam Itu Enggan Kembali Ke Wilayahnya Majapahit Dan Memilih Untuk Tinggal Di Bali Akhirnya Oleh dalam Ngalesir Mereka Diberi Satu Daerah Pemukiman Khususus Gel Gel Keempat puluh Orang Itu Pun Diperintahkan Mengabdi Kepada Kerajaan Gel Gel Tanpa Siarat Apapun Artinya Mereka Tidak harus Berpindah Kepercayaan Mengikuti Agama Yang Berkembang Di Gel Gel Sehingga Praktis Agama Islam Pun Memulai Perjalanannya Di Bali Komunitas Muslim Pertama Bali Itu Lalu Membangun Masjid Di Gel Gel Yang Sekarang Dikenal Sebagai Masjid Tertua Di Tanah Bali Yakni Masjid Nurul Hudha Gel Gel Sehingga Hingga Saat ini Umat Muslim Hidup Berdampingan Dengan Rukun Di sana Nah Demikianlah Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Sekian Dari Kami Dan Terima Kasih 万 Sampaikan Saat Sampaikan Deswegen Dusan